Sebuah film horor fantasi dari negeri China Akan menceritakan sebuah daerah atau gunung Dimana disana terdapat sebuah kuburan kuno Yang menyimpan begitu banyak harta karun Namun yang pasti, tempat seperti itu tidak akan luput dari sebuah misteri Film ini berjudul Covent Mountain Ancient Tom tahun 2022 Dan seperti apa serunya film ini? Kita langsung saja ke alurnya Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah dan anaknya Yang sedang mencari kekayaan dengan menggali beberapa kuburan tua di sebuah gunung peti mati Sangking lapar dan tidak menemukan satupun barang berharga untuk dijual Anaknya sampai-sampai harus rela memakan tanah kapur dari gunung Guan Yin Mengetahui hal itu terjadi Kemudian sang ayah pun langsung memarahinya Karena jika terlalu banyak Akan membuatnya berakibat fatal Tak lama dari itu Anaknya kembali mengingatkan Agar si ayah untuk berhenti saja menggali kuburan yang ada disana Selain dia sudah merasa lelah Karena tidak mendapatkan hasil Ditambah menurut cerita orang disana Tempat itu sangatlah angker dan berbahaya Namun hal itu ditolak oleh ayahnya Dengan alasan bahwa Ia lebih baik mati dimakan hantu Ketimbang harus mati kelaparan Dan tanpa fikir panjang Si ayah pun kemudian melanjutkan aksinya Tapi tiba-tiba saja Anaknya dikejutkan dengan melihat sesuatu Selang tak beberapa lama dari itu Sang ayah yang beruntung pun Akhirnya bisa menemukan sebuah peti Tapi ketika dibuka Betapa terkejutnya mereka Saat melihat peti itu berisi cairan yang berwarna merah Dan dengan penasaran Si ayah pun mencoba memasukkan tangan ke dalamnya Lalu ia pun menemukan sebuah rantai besi Yang saat ditarik Membuat airnya itu pun menjadi surut Saat kebahagiaan terpancar itulah Sang ayah tak sengaja menemukan sebuah bantal yang terbuat dari batu giyok Lalu tanpa dia sadari Mereka pun sudah berada dalam sebuah gubuk yang sangat tak terawat Saat di dalam itulah Tiba-tiba terdengar suara rintihan seorang perempuan Merasa dia akan kaya dan tidak akan susah memberikan nafkah Kemudian dia pun berniat untuk melakukan tindakan di luar nalar Yang cocok dilakukan ketika kondisi hujan Melihat hal buruk akan terjadi Dengan gerak cepat Lantas anaknya berusaha untuk menyadarkan sang ayah Tetapi karena sudah dirasuki nafsu Sehingga peringatan anaknya itu tidak diperdulikan lagi Namun ketika dia melihat kalung giyok pada perempuan itu Sadar bahwa itu cuma halusinasinya saja Si ayah dengan penuh ketakutan pun Kemudian langsung berlari Dan meninggalkan anaknya sendirian di sana Hingga anak yang malang itu Mencari ke beberapa sudut di tempat tersebut Tapi tak lama setelah mencari Ia melihat ayahnya sedang bersimpu di tanah Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Dan inilah makam kuno di Gunung Peti Mati Empat puluh tahun kemudian Berlatar di sebuah gudang tua Tempat istirahat para pelancong Terlihat di sana Pedagangnya sedang berbincang dengan seorang tukang kunci Dan kita panggil saja tukang kunci ini Dengan nama si guru Setelah panjang lebar mengobrol Akhirnya pedagang itu kemudian menjelaskan bahwa Kejadian di awal film itu benar adanya Bukan cuma hanya sebatas isapan jempol belaka Atau sebuah cerita rakyat Melainkan itu benar-benar terjadi Dan melarang mereka Untuk jangan pernah pergi ke makam kuno itu Apalagi dengan maksud yang tidak baik Di sana si guru pun menampik hal tersebut Dengan mengatakan jika Dia tidak percaya akan cerita legenda itu Dan menjelaskan pula bahwa Tujuan mereka datang ke sana Bukan karena ingin mencari harta dari kuburan itu Melainkan karena atas undangan adik seperguruannya Perbincangan pun harus terhenti Tatkala anak pedagang itu ketakutan Karena melihat kedua murid dari si guru yang buruk rupa Pedagang itu kemudian memeluk anaknya Lantas ia pun berkata Jika melihat dari penampilan mereka bertiga Mereka bukanlah tukang kunci sembarangan Singkat cerita Esok harinya mereka pun berpisah dari sana Dan ketika malam tiba Mereka bertiga akhirnya pergi ke sebuah bangunan kosong Dirasa situasi di sana sudah cukup aman Sang guru kemudian menyuruh kedua muridnya Untuk melepaskan penyamarannya Yang sampai saat ini Belum tahu apa maksud mereka menyamar Sekarang baru saya bisa perkenalkan Kedua murid dari si guru Yang perempuan kita panggil saja si adik Dan ya laki-laki adalah si kakak Mereka adalah saudara seperguruan dari dinasti Ming Kemudian akhirnya di sana Mereka bertemulah dengan paman guru yang telah mengundang mereka Kita sebut saja ia si paman Ini orangnya Dengan mempelajari petunjuk dari kertas yang ia bawa Si paman pun menjelaskan bahwa Tujuan mereka diundang ke sana adalah Untuk memberitahukan tentang sebuah bantal giyok Yang sering dipicarakan oleh gurunya dulu Dan barang itu Merupakan kunci masuk ke tempat harta utama Di gunung peti dari peninggalan Mago Untuk diketahui Mago adalah Dewi Raksasa Pencipta gunung dan laut Tanah yang tersangkut di bawah bajunya Akan menjadi pulau dan benua Sedangkan air seninya yang mengalir Akan menjadi sebuah sungai Lanjut Si paman kemudian menjelaskan Sesuatu hal buruk akan terjadi Karena bantal giyok tersebut Ternyata kini benda itu sudah dimiliki oleh Seorang oknum jenderal polisi Cina Yang bernama Luoman Namun sampai detik ini Dia belum bisa menemukan tempat harta karun tersebut Sehingga sebelum oknum polisi itu bertindak lebih jauh Si paman mengajak si guru untuk mencari tempat tersebut Lalu membuka kuncinya Dan kemudian mengambil hartanya Namun tak disangka Si guru yang merasa dibohongi akibat undangan itu Kemudian menolaknya dengan sangat keras Karena selain perbuatan itu melanggar ketentuan alam Ia juga merasa Jika hal itu dilakukan Akan ada karma yang harus ditanggungnya Namun disana Si paman terus meyakinkan si guru Dan mendesaknya dengan alasan Jika mereka berdua kaya Mereka pun bisa menghibur Mendiang gurunya di akhirat Tapi saking kesal Karena terus dibujuk Si guru kemudian membakar gambar bantal giok itu Sebagai aksi protes Bahwa dia menolak keras ajakan tersebut Lalu menyuruh kedua muridnya untuk berkemas Dan meninggalkan kota itu untuk keesokan harinya Jengkel dengan penolakan itu Akhirnya paman guru pun pergi Meninggalkan mereka bertiga disana Tetapi ketika sampai di luar Dia kemudian dihadang oleh kedua muridnya Dan mereka menyampaikan permohonan maaf Atas tindakan gurunya barusan Sekaligus mereka bertanya Jika tanpa bantal giok itu Apa bisa tempat hartanya dibuka? Mendengar pertanyaan muridnya Lalu si paman kemudian menjawab bahwa Jika tanpa bantal giok Maka tempat tersebut mustahil untuk bisa dibuka Karena hanya itu satu-satunya kunci utama dari gerbangnya Tapi tidak menutup kemungkinan Hal itu bisa saja terjadi Jika Luoman yang tamak Menggunakan cara liciknya Mendengar pernyataan tersebut Akhirnya muncullah ide-ide di kepala kedua muridnya Dan memutuskan untuk mencuri bantal giok Di kediaman Luoman pada malam itu juga Setibanya di sana Si adik mencoba menyelinap dengan teknik penyamarannya Dan menjadi seorang penjaga Sementara di sisi lain Si kakak bertugas untuk memantaunya dari atas Tak lama dari situ Si adik akhirnya bisa memasuki ruangan Dan terlihatlah di sana Sosok Luoman Ini wajahnya Ia sedang berbincang dengan pihak asing Dan mereka berdua ternyata sedang melakukan negosiasi Agar bisa mendapatkan harta peninggalan Magu Pihak asing ini disuruh Luoman Untuk menyiapkan beberapa meriam Agar makam kuno Magu Bisa dengan mudah dibuka Dan dari hasil penemuan nanti Luoman akan menjualnya Kepada pihak asing Mendengar hal itu Si adik yang sedang menyamar menjadi seorang penjaga pun Merasa kaget dan kesal dibuatnya Di sisi lain terlihat kakak seperguruan Yang sudah berhasil masuk ke ruangan peti mati Dan ia pun harus terkejut Ketika aksinya itu terdengar oleh dua orang penjaga Sehingga dengan terpaksa Si kakak harus bersembunyi di dalam peti tersebut Ketika di dalam peti itu Dia melihat rantai yang mengikat jasad seorang perempuan Dan karena sebagai tukang kunci Serta merasa kasihan Lalu dengan cerobohnya Ia pun membuka kunci pada rantai yang mengikat jasad tersebut Dan seketika saja Bantal giyok itu pun bersinar Kemudian dengan penasaran Dia membuka kain penutupnya Dan apa yang terjadi Ya, aksinya itu harus ketahuan Oleh seorang penjaga Yang melaporkan bahwa Bantal giyok tersebut sudah hilang Mendengar hal itu Luoman pun kaget Dan menyuruh anak buahnya Untuk mencarinya Dalam pelariannya Mereka pun harus terhenti Karena tidak menguasai lokasi yang ada di sana Dan mereka akhirnya harus terpocok Tapi beruntungnya Sang paman datang di waktu yang tepat Sehingga mereka bisa berhasil keluar dari sana Singkat cerita Sepulangnya dari sana Si guru pun memarahi mereka berdua Akibat kelakuan cerobohnya yang sudah berani mencuri bantal giyok tersebut Kemudian si adik menjelaskan bahwa Aksinya itu dirasa sudah cukup benar Bukan karena ingin menguasai harta tersebut Melainkan dia mendengar sendiri Jika si Luoman sudah berhianat dan berniat bersekongkol Dengan pihak asing Si guru yang mendengar itu Tetap saja bersikukuh dengan tidak ingin ikut campur Karena ia menganggap Jika setiap orang sudah mempunyai takdirnya masing-masing Sehingga ia akan tetap pada pendirian awalnya Yani akan pulang dan kembali ke kota asalnya besok pagi Keesokan harinya Mereka berempat pun berjalan menuju gerbang kota Dengan bermaksud untuk pulang Namun di sana mereka melihat para petugas yang sudah menutup gerbang akses keluar kota Karena atas perintah Luoman Sempat terjadi adu mulut antara warga dan petugas yang ada di sana Sampai-sampai si Luoman menembak salah seorang dari mereka Yaitu si bapak pedagang tempoh hari Melihat kejadian itu Si guru pun lalu terbayang dengan kejadian di masa lalunya Ketika anaknya akan meninggal Seketika itu hatinya ikut renyung Dan tanpa berpikir panjang Ia pun memutuskan untuk tidak jadi pulang Melainkan akan mencari Dimana gunung peti harta karun tersebut Agar Luoman tidak berlaku semena-mena Singkat cerita Mereka kembali ke kuil semalam Di sana terlihat sebuah peralatan milik pendiang gurunya Dan dengan tekad bulat Ia pun terpaksa menggunakan peralatan itu Malam harinya Terlihat mereka sudah melakukan perjalanan Dan beristirahat di tengah-tengah hutan Sambil mengisi kekosongan Si kakak mulai berbincang dengan si paman Mengenai asal-usul legenda harta itu Namun ternyata si paman tidak mengetahui secara detail Karena hanya mendiang gurunya lah Yang tahu kebenarannya Di sana juga terlihat Si kakak membuat ukiran kayu wajah gurunya Yang sedang tertawa Saat itulah dia ditanya oleh sang adik Kenapa dia mengukir gurunya yang sedang tertawa Si kakak lalu menjawab Dia mengukir begitu Karena dirinya merasa tidak pernah sekalipun Melihat gurunya itu tertawa Bahkan tersenyum Kemudian dia memberikan hasil ukirannya Untuk sang guru Malam semakin larut Terlihat di sana Si kakak sedang berjaga sambil berkeliling Tapi betapa terkejutnya dia Ketika dirinya melihat seorang gadis Di tengah danau yang akan mandi Dan karena ajaran dari gurunya Ia pun lantas menutup matanya Selain takut matanya akan bengkak Ia pun tahu Jika itu tidaklah baik Tapi karena sayang dilewatkan Dan ketika dia membuka matanya Gadis cantik itu pun menghilang dari danau Sontak Hal tersebut membuatnya semakin kaget Dan mencoba mendekatinya ke tengah danau Dan ketika di tengah danau Ia pun menemukan sepatu gadis tersebut Tetapi Ternyata itu hanya mimpi Di sini kita semakin tahu Jika bantal giyok itu bisa membuat efek halusinasi Singkat cerita Saat dini hari tiba Mereka pun melanjutkan perjalanannya Dan untuk menentukan arah Sang guru kemudian menerawang bantal giyok itu Ke atas langit Hingga akhirnya diketahui bahwa titik dari bolongan kecil pada giyok tersebut Sama dengan rasi bintang yang bisa dijadikan petunjuk Perjalanan kemudian berlanjut lagi Hingga mereka tiba dalam sebuah gua Terlihat di sana ada patung mago Yang dipercaya masyarakat adalah pintu menuju gunung peti mati Dan dengan sarung tangan besi yang dimiliki sang guru Akhirnya pintu itu bisa dibuka Setelah pintu terbuka Mereka kemudian memasukinya Dan saat mereka di dalam Terlihat di sana Seperti ada sebuah desa yang aneh Lalu tak lama kompas vampir milik si guru pun error Disusu lampu obor yang tiba-tiba saja mati Kemudian nampak sekelompok makhluk Yang diakini si guru itu bukanlah manusia Lantas ia pun memerintahkan Agar semuanya menutup mata Karena sudah menunggu lama Dan tidak tahan Si adik pun kemudian membuka matanya Dan tiba-tiba saja Beruntung ia berhasil diselamatkan Tak lama dari itu Perjalanan pun kembali dilanjutkan Hingga mereka menemukan sebuah danau Yang di tepi danau itu Terdapat sebuah rakit beserta peti mati Lalu mereka pun menaikinya Tapi setelah sampai ke tengah danau Lagi-lagi kompas vampir mendeteksi keanehan Si kakak disana bertanya kepada gurunya Kenapa dari tadi terus saja ada petir Tapi hujan tak kunjung turun Si guru lalu menjelaskan bahwa Sekarang mereka sudah memasuki alam lain Atau alam gaib Karena terlihat di atas sana Bulan menjadi dua Makin mereka mengarungi danau itu Dan makin ke tengah Kompas pun sudah tidak karuan arah Disana si paman meyakini bahwa Gunung makam peti Ada di bawah rakit itu Sehingga si kakak memutuskan Untuk pergi menyelam ke dasar danau Dengan diikat menggunakan sebuah tali Sambil menunggu hasil dari muridnya Si paman terlihat sedang batuk-batuk Dan guru pun memeriksanya Lalu diketahui Bahwa paman sedang dalam keadaan yang tidak baik Alias sedang sakit Dan saat itu Tiba-tiba saja kekacauan mulai terjadi Rakit yang mereka tumpangi Mulai tergoncang Bersamaan dengan putusnya tali Yang mengikat si kakak perguruan Lalu terlihatlah bulan di langit Yang mulai akan menjadi satu Kemudian air danau Menjadi sebuah pusaran besar Dan akan menggulung mereka Setelah air surut Dan mereka tersadar Ternyata mereka sudah berada Di dasar danau Yang sudah mengering Akibat dari pusaran gravitasi bulan Di sana mereka berempat Akhirnya berhasil berkumpul kembali Dan kemudian melanjutkan perjalanan Singkat cerita Mereka tiba kembali di sebuah kuil Dan melihat lonceng raksasa Beserta lukisan yang ada di dinding Yang menjelaskan tentang teka-teki Untuk masuk ke tempat harta itu tersimpan Tapi tak disangka Bahwa si paman sudah berhianat Ternyata selama ini Dia adalah antek-anteknya si Luoman Dan memancing agar si guru Mau membuka pintu harta tersebut Lalu mengirimkan kabar Melalui lipan Dan memberi tahu Dimana posisi mereka kepada si Luoman Benar saja Tak lama kemudian Pasukan Luoman pun menyergap mereka Dan menjadikan muridnya itu Sebagai tawanan Sehingga mau tidak mau Si guru harus mengikuti perintah Luoman Kemudian setahap demi setahap Mereka pun memasuki tempat tersebut Hingga saatnya tiba Di ruangan kunci yang terlihat Ada sebuah peti Kemudian Luoman pun memerintahkan Anak buahnya Untuk meletakkan kunci bantal Giok tersebut Tapi pada saat kunci diletakkan Setelah kejadian itu Terbukalah sebuah tangga Menuju bawah tanah Dan mereka semua langsung Memasukinya Tak lama setelah berjalan Akhirnya mereka tiba Kembali di sebuah ruangan Namun di sana Terlihat ada tameng pintu Kemudian Luoman Memerintahkan anak buahnya Untuk membukanya Tapi lagi-lagi Kemudian Sang Guru pun Disuruh Luoman untuk maju Tak berselang lama Akhirnya mereka berhasil Memecahkan kunci Dari pintu baja tersebut Dan ketika mereka semua Memasukinya Betapa terkejutnya mereka semua Ketika dihadapannya Terlihat begitu banyak emas Yang jika dirupiahkan Mungkin mencapai Kuadriliunan Di sisi lain Saat semua orang sibuk Dengan kegembiraannya Terlihat Paman Guru Sedang menaiki sebuah tangga Yang saat itu pula Si Guru yang melihatnya Akhirnya mengikutinya Dan saat Paman Guru sampai Ternyata disanalah Kediaman Putri Mago Atau sosok yang amat Melegenda selama ini Ternyata dari sini Baru diketahui Jika sosok Mago Bisa mengabulkan Permintaan seseorang Dan hal inilah Yang dimanfaatkan oleh Si Paman Karena ia sudah lelah Dengan penyakit Yang dideritanya Sehingga Ia memutuskan Untuk meminta Bantuan Mago Agar ia bisa Panjang umur Saat si Paman Akan mendekati Mago Si Guru pun mencoba Menghalanginya Tapi sayangnya Dia diikat oleh kain Dari berbagai penjuru Hingga akhirnya Si Paman pun Tak sadarkan diri Kemudian dari situ Muncullah sosok Mago Yang sebenarnya Dan tak lama dari itu Kemudian muridnya pun naik Dan mencoba Membantu gurunya tersebut Namun ketika Muridnya berhasil Mengikat Mago Tiba-tiba Sosoknya telah berubah Menjadi seorang anak kecil Lalu si Guru pun Seketika dibawa flashback Ke masa lalu Di masa lalunya itu Ternyata si Guru Mempunyai seorang anak kecil Dan seorang istri Dan kejadian saat ini Adalah hari yang tepat Dimana esok Sang putri Akan berulang tahun Sehingga putri Sematawayangnya itu pun Meminta sebuah hadiah Namun ketika pulang Betapa terkejutnya si Guru Ketika menemukan putri Kesayangannya Sudah dalam posisi Tak berdaya Akibat brutalnya Oknum kerajaan Dan saat itu pula Anaknya juga berkata Bahwa ibunya Sudah ditangkap Karena nyatanya Si Guru adalah Seorang pencuri makam Maka dari itu Jari tangannya pun Harus mendapatkan hukuman Dan anak kecil Di awal film tadi Tiada lain dan Tiada bukan Adalah si Guru Sadar akan kesalahan Di masa lalunya itu Lalu dia akhirnya Memilih untuk Bertaubat Hingga tiba-tiba Hingga tiba-tiba Dia pun kembali Tersadar dari Flashbacknya Dan akan tergoda Dari pucukan Mago Tapi tak disangka Ukiran si kakak pun Jatuh tepat di tangannya Sehingga ia sadar Bahwa sedang Dalam pengaruh Mago Dengan keyakinan Melupakan masa lalu Si Guru pun bisa Terbebas dari Pucukannya Dan dengan jurus Dua jari Dia pun berhasil Memusnahkan Mago Setelah kejadian tersebut Terlihatlah si Paman Sudah termakan tanah Dan bebatuan Maka daripada Menanggung kesakitan Si Paman pun Akhirnya memerintahkan Untuk mengakhiri hidupnya saja Yaitu dengan Cara membakarnya Lalu seketika Seluruh bangunan itu Bergoncang hebat Dan mereka bertiga Memutuskan untuk Keluar dari sana Dengan masuk ke peti mati Tapi si Luoman Yang penasaran Dengan cahaya Yang ia lihat Kemudian ia menghampirinya Tapi apa yang terjadi Di akhir film Kita diperlihatkan Si Guru beserta muridnya Sudah berada Di permukaan Dan alhasil Si Guru disana Bisa tersenyum Dan itu baru Pertama kalinya Tamat Terima kasih yang sudah menonton Dan sedikit pesan dari film ini adalah Dunia Menyediakan hal yang lebih Untuk memenuhi kebutuhan setiap orang Tetapi semua itu Akan selalu kurang Bagi manusia-manusia yang tamak Dan jika digambarkan Gunung emas belumlah cukup Untuk orang yang serakah Namun sepiring nasi Itu cukup bagi orang-orang yang bersyukur Saya Edoh dari Tim Budi Movie Mengucapkan terima kasih Dan sampai bertemu di alur film lainnya Gracias Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih